Halo guys, ketemu lagi di akun jatuhnya kita Property Indonesia Kali ini gue mau membahas tentang bagaimana caranya menyakitkan customer Atau mengiknotis customer yang tadinya tidak minat menjadi minat Yang tadinya tidak membeli mungkin tidak pertarikan produk yang kita tawarkan Sampai akhirnya jadi tertarik dengan produk yang kita tawarkan Tapi sebelum kita membuat customer untuk menjadi tertarik Atau teman-teman sales bisa lebih dekat dengan customer Malam ini gue berhasil 4 karakteristik dasar manusia Yang sebelumnya harus teman-teman kenal Oke, check this out Oke, yang 4 karakteristik dasar manusia Yang pertama adalah kuasa Yang kedua adalah gaul Yang ketiga adalah harmoni Dan yang keempat adalah pemikir Oke, tipikal kuasa Tipikal kuasa itu orangnya dia suka bicara tapi tidak suka keramaian Tidak akan gaul, suka bicara, suka keramaian Nah, kalau harmoni dia tidak suka bicara tapi suka keramaian Artinya dia suka nongkrong tapi mendengarkan orang bicara Yang kedua adalah pendengar yang sedia Dan yang tipikal keempat adalah Karakter yang keempat adalah tipikal pemikir Nah, tipikal pemikir ini tidak sukanya Tidak suka nongkrong atau tidak suka keramaian Oke, untuk karakter pertama itu kuasa Nah, kuasa ini memiliki ciri-ciri yang tadi gue bilang Suka bicara, tidak suka keramaian Kadang-kadang kalau tipikal kuasa seperti ini Dia dikasih kesempatan untuk bicara Dia akan bicara banyak lebar Nah, orang kuasa ini tipikalnya ga sabaran Dan orang kuasa ini kalau dari segi penampilannya Dia suka menunjolkan sesuatu yang menurut dia bagus dan dilihat merah Misal, jam tangan keren, jam tangan keren Atau sebuah harga yang mahal harganya dia menunjolkan tipikal kuasa Sementara kalau tipikal gaul, dia orangnya mengikuti trendsetel Jadi kalau dari segi penampilan, karakter gaul ini penampilannya selalu terkini Ketiga, karakter harmoni Kalau karakter harmoni ini biasanya penampilan lebih simple Di sederhana, tidak menunjolkan suatu hal yang mewah Nah, jadi kenapa-kenapa ini simple aja begitu saja menyukai warna-warna yang kebanyakan Kebanyakan, kebanyakan, seperti itu Itu untuk karakter harmoni Sebenarnya kalau karakter pemikir, maaf ya Dari segi penampilan, kadang-kadang dia benar-benar culum Tapi itu dari yang tadi saya sebutkan adalah dari tempat segi penampilannya Itu pertama kali yang kita baca Kalau lebih mudahnya, saya analogikan dalam lampu merah Dalam lampu lalu lintas Ini kalau tipikal kuasa, itu lampu merah Dia kadang-kadang, ini kadang-kadang kosong, dia terobos-robos saja Jadi orangnya tidak sabaran kalau tipikal kuasa Nah, kalau tipikal gaul, ikutin Yang ikutin, mana nih kalau misalnya banyak merobos Ya, dia ikut merobos Nah, itu kalau karakter harmoni Itu dia lebih sabar orangnya Tapi kalau banyak yang merobos Ya, kita tinggalkan juga Yang merobos Sementara yang terakhir adalah tipikal pemikir Kalau tipikal pemikir ini Dia sangat patuh Dia sangat melintik orangnya Jadi kalau misalnya merah, ya dia lampu merah Kalau yang ikutin, kalau yang hijau, ya itu lampu hijau Meskipun banyak yang merobos Ketika orang merah, dia tetap ga bakal merobos Gak bakal berhenti di aturan yang ada Itu kalau tipikal pemikir Oke Nah, sekarang Apa sih Tujuannya kita mengenal Empat karakter dasar manusia ini Ya, kalau Kalau Untuk tipikal kuasa Itu kita hadapi dengan Tipikal kuasa Atau tipikal harmoni Sementara kalau tipikal gaul Kita hadapi dengan tipikal gaul Atau dengan tipikal mikir Jadi kalau misalnya kita buat Dalam empat kotak karakter dasar manusia Itu kita bikin Hilang seperti itu Ya Jadi menghadapinya seperti itu Jadi menghadapinya kuasa dengan Dengan harmoni Gaul dengan Pemikir Ini juga Sudah bisa dipakai Buat Kemenik Cari jodoh Ini dari pacar Nah, kadang-kadang kalau misalnya Kuasa Ketemu gaul Pemikir Ketemu harmoni Itu gak cocok Ya, sangat seperti itu Tapi kalau misalnya Kuasa Itu Kuasa Harmoni Ya, itu Harpun Kuasa Itu biar Dia langsung Jadi Karakter ini Memang Membuat Seseorang menjadi club Nah, bagaimana kita menampatkan Karakter dasar manusia ini dalam Menghadapi customer Itu Karasanah Ya, bagaimana kita Buat club dengan customer Ya, jadi Di 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 Awal-awal kita Perkenalan dengan seseorang Di mana kita mengklopin Dengan seseorang Nah, seorang sales Itu biasanya ada di Karakter gaul Atau kuasa Kalau karakter gaul Karena sales itu Butuh Cepat Akrab Empat dekat Dengan customer Karena kalau di Di kalp kuasa Udah Wah-wah-wah-wah Sales itu Yang namanya sales itu Di target Karena kalau yang namanya Tipikal kuasa ini Dia suka tantangan Jadi dia suka dengan Apa yang namanya target Suka dengan suatu hal yang baru Suka suatu dengan hal yang menantang Bagi dia Itu tipikal kuasa Nah Dan seorang sales Harus bisa Memiliki Empat karakteristik Dasar manusia ini Kita tidak menguasai Empat karakteristik Empat karakteristik Dasar manusia ini Jadi ketika kita Ketemu Kalau orang-orang yang gaul Kita harus bisa jadi orang-orang yang gaul Atau Mikir Kalau mikir Dalam hati disini Kita harus Tentang yang dalam menjelaskan Ya Gila juga Kalau misalnya Kita bergabung Dengan tipikal kuasa Ya kita harus jadi orang-orang yang puasa Untuk tipikal yang Harmoni Harmoni ini sih Terus sabar Karena orang tipikal kuasa ini Pengennya guru-guru Misalnya begini Ya udah Ya udah Gimana nih Harganya berapa sih Gak ada waktu nih Nah tipikal kuasa biasanya kayak gitu Bisa gak cukup nih Cuma jelasin Saya gak usah Pele-pele deh Nah biasanya tipikal kuasa kayak gitu Jadi kita harus Lebih sabar Ngadepinnya Menjadi tipikal Gitu juga Kalau Ketemu tipikal pemikir Tipikal pemikir ini adalah Salah satu customer Yang mungkin Di akhir-akhir Kita berpresentasi Ini dia terlalu banyak Bertimbangan Lama memutuskan Jadi perbedaannya Antara tipikal kuasa Gaul Harmoni Gitu juga pemikir Ya kalau di bukuasa Dia cuma memutuskan Karena sesuai dengan karakternya Dia cocok jadi seorang pemimpin Biasanya Kalau di sebuah profesi Dia biasanya Memimpin sebuah perusahaan Jadi ketika dia memutuskan Untuk membeli atau tidak Biasanya karakter kuasa ini Ya Ada jawaban ya atau tidak Gue tertarik atau enggak Tapi kalau tipikal pemikir Saya pikir-pikir dulu deh mas Nanti aja saya ngobrol dulu Sama ibu saya Saya ngobrol dulu Sama burung saya di rumah Saya ngobrol dulu Apa kakek ya Pak kakek ya Pokoknya dia Penuh banyak pertimbangan Seperti biasa tipikal pemikir Nah oke Caranya bagaimana Itu tadi Kuasa Dengan harmoni Gaul Dengan pemikir Nah Dari penampilan Yang tadi saya ceritakan Gambaran besarnya Jadi ketika 5 menit Sampai 10 menit Kita ketemu customer Oke Gue tau Ini karakter customernya Dengan karakter seperti ini Jadi Gue harus menjadi seperti ini Cara menghadapi seperti ini Gak sih bocoran Lalu untuk tipikal kuasa Apa yang harus kita Kepulir ke mereka Di awal-awal Apa yang harus kita Baca Di awal pertama kali Kita menemukan Seorang yang kuasa Biasanya orang kuasa itu Dari cara jalan Dia cepat Sepat Dan tegas Tipikal kuasa Lalu ketika kita Beli jabatan Orang kuasa itu Jabatanannya Sangat tegas Kenceng Gitu ya Nah itu kalau tipikal kuasa Dari penampilan Yang tadi yang saya ceritakan Terus Cipatnya apa yang Ngobrol dengan Kita Bicara dengan kuasa Nah Kita ngobrol Masalah-masalah Atau Masalah-masalah Atau Masalah Masalah Ini Dari segi politik Bisa Dari segi ekonomi Bisa Kita Banyak Membuka Hal-hal Seperti itu Jadi selain Kita tanyakan Dengan chat Tempat tinggalnya Dimana Hubungan kerjanya Apa Nah itu kita bisa Tanyakan Ya Mengisi Pembicaraan Dengan hal-hal Seperti itu Bahas-masalah Politik Ekonomial Nah itu bisa Kita jadi Bahasan Dalam kita Berbicara dengan Karakter yang Kuasa ini Nah oke Sementara Kalau gaul Kalau gaul Itu kita Bicara Masalah Tentang Tentang Bikin Yang Bisa Hobi Juga Bisa Kalau Tanyain Hobinya Apa Main Bola Suka Sepak Bola Kalau Dia suka Sepak Bola Banyain Klo Kesukaan Dia Apakah Real Madrid Barcelona Kalau Dia suka Real Madrid Kita Ngombruin Jangan Barcelona Tapi Kalau Dia suka Real Madrid Kita Hilang Saya juga Suka Bola Saya juga Mencinta Real Madrid Mencinta Ronaldo Jangan Sebaliknya Nanti Menjadi Berantung Jadi Soalan Biasanya Kita Bicarakan Adalah Harmoni Ini Mudah Bersentuh Kalau Kita Membicarakan Masalah Keluargaan Bumi Keluarga Sebetulnya Suatu hal Yang berbau Dengan Keluarganya Dia Bisa Tanyakan Anaknya Dia Suami Atau Istrinya Dia Kerja Di mana Anak Di berapa Di mana Itu Bisa Ditanyain Kalau Ketemu Dengan Orang Harmoni Tentara Kalau Ketemu Dengan Orang Pemikir Pembicaranya Menggunakan Hal Hal Yang Segarah Sense Lainnya Nah Itu Dari Kepulauan Kita Ketika Kita Bertemu Dengan Customer Pembicaraan Kita Bahasanya Apa Itu Yang Kita Bicarakan Biar Kita Nyambung Sama Si Calang Customer Terus Kalau Balik lagi Karakter Kuasa Jabatan Anak Kalau Karakter Gaul Jabatan Tidak Sekerah Tidak Segur Kuasa Karena Ini Ada Cara Jalan Juga Bikin 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 Nantrik Kalau Orang Gaul Kita Baca Penampilannya Nantrik Atau Kinian Reni Anak Gaul Gimana Cara Ngadepin Nantra Gaul Kita Bicarakan Kalau Ibu Ibu Bisa Ngobrolin Gossip Saya Ibu Jamil Saya Bikin 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 Ngebahas Masalah Itu Tapi Kalau Orang Kuasa Jangan Ngobrolin Itu Tuh Ngobrolin Gossip Segala Macam Terus Nantra Kalau Orang Kuasa Orang Gaul Bisa Ngobrolin Kepik Kita Tuh Sekolah Harmoni Ngobrolin Terus Harmoni Pun Dari Jabatangan Lebih 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 Dari Cara Jalan Lebih Santai Kalau Dia Barang Sama Keluarga Biasanya Gendong Anaknya Biasanya Istrinya Gendong Istrinya Jadi Kita Kebaca Di 5-10 Menit Pertama Karakter Seseorang Begitu Kalau Tipikal Pemikir Ini Mungkin Gambarannya Cara Jalan Tidak Secepat Masa Gambarannya Sangat Slow Jangan Bata Tangan Pun Sangat Slow Itu Cara Membaca Awal Tapi Tidak Selalu Karena Kita Butuh Waktu Yang Lumayan Banyak Untuk Mengenal Karakter Seseorang Jadi Jangan Karena Jalan Jepet Nih Kuasa Jangan 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 Jepet Banyak Banyak Hal Cuman Yang Awal Kalian Melakukan Adalah Tidak Mengenal Karakteristik Dasar Si Calon Customer Setiap Setiap Manusia Setiap Manusia Hanya Ada Empat Karakteristik Dasar Manusia Ada Empat Karakter Ada Yang Dominannya Kuasa Lalu Gaul Ada Dominannya Gaul Lalu Pemikir Ada Tapi Dia Lebih Dominan Di Gaul Ada Macem Macem Kalau Udah Tiga Karakteristik Stres Ya Kalau Di Tes Psikologi Di Tes Ternyata Hasil Wah Bum Gimana Tiga Tiganya Nih Nah Itu Stres Biasanya Empat Gila Yang Punya Empat Karakteristik Untuk Untuk Gila Ya Ternyata Pada Umum Itu Hanya Dua Karakteristik Dasar Setiap Manusia Ya Itu Yang Itu Harus Terbentuk Sales Kenal Terbentuk Ya Ya Bagaimana Cara Melakukan Pendekatan Dengan Cawang Customer Itu Harus Kita Lakukan Jadi Intinya Eksekusinya Benar Jangan Sampai Salah Nah Secara Tidak Langsung Kalau Kita Sudah Cocok Bicara Kita Udah Nyabu Karakteristik Kita Udah Tahu Terus Kita Menghadapi Cawang Customer Kita Ya Kesanannya Kita Lebih Gampang Buat Megolong Customer Mengarahkan Customer Itu Kemana Itu Empat Karakteristik Dasar Manusia Yang Harus Teman-teman Kenal Di Awal Kali Pertama Teman-teman Melakukan Presentasi Atau Berbicara Dengan Customer Selebihnya Itu Banyak Tapi Tidak Saya Ceritakan Di Ini Jadi Mungkin Setelah Ini Dalam Kesempatan Lain Gue Bakal Ceritain Bagaimana Cara Mempunyuk Seorang Yang Tadi Awal Gue Ceritain Cuman Di Sesi Ini Gue Hanya Menceritakan Tentang Empat Karakteristik Dasar Manusia Nah Mudah-mudahan Dengan Teman-teman Bisa Belajar Dan Mengenal Lebih Dalam Empat Karakteristik Dasar Manusia Teman-teman Bisa Lebih Menghadapi Calon Customer Jadi Lebih Relax Untuk Menghadapi Calon Customer Dan Bagaimana Saya Tahu Caranya Mengeksekusi Calon Customer Biar Nyampu Dengan Teman-teman Oke Mudah-mudahan Sharing Malam Ini Bermanfaat Buat Teman-teman Jangan Lupa Subscribe And Like Video Ini Saya Tutup Sampai Di Sini Salam Sukses Tetap Jualan Tetap Semangat Tetap Ceria Lairus Closing Yang Banyak Terima Kasih Sampai Ketemu Lagi Di Sesi Terima Sesi